Selamat pagi, ini ada di stasiun Yoring dan kita mau ke Al-Haborg, jadi kita beli tiketnya dulu. Karena kita berdua, jadi tuh harus nyari yang ada tandanya kayak gini. Tanda apa? Ini pas minas itu ya? Jadi aku bisa kayak nambah satu, terus udah kayak. Kalau di sini tuh keretanya, dia otak banget. Terus kalau misalkan kita, bukan keretanya terlak, kita bakal balik. Transportasi video mobil itu mahalnya setengah gila. Kalau di rupiahin. Tapi kalau untuk orang-orang yang living di sini, terus kayak earn money di sini tuh ya so-so lah. Bagus lah sisa-sisa kalau dipakai di Indo kan? Iya, gue sisa-sisa banget. Terus kayak kalau misalnya kamu pergi, nge-pake tiket, di sini tuh dendanya sekitar Rp 750.000 gitu. Dan itu kalau di rupiahin sekitar Rp 2.000. Kita udah sampai, dan tadi udah nyetap itu. Ini stasiun it all. Kalau jalan. Itu banyak sepedanya ya? Iya. Kayak di Amsterdam guys. Bahkan di sini? Bahkan di sini ministrinya aja sometimes pake sepeda. Iya. Obro. 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 Dan itu central stationnya Obro. Nggak terlalu dingin sih. Tapi ini masih below 5 deh. Kita lanjut kemana mbak? Kita mau ke sentrumnya. Kota Obro sendiri merupakan kota terbesar keempat yang ada di negara Denmark. Yang letaknya berada di sebelah utara Jutland atau North Jutland. Merah. Kalau masih terbesar, kita mau Amerika. Oke. Kalau kita terbesar, nanti kita Amerika. Jadi nggak baik ya? Tapi kalau kita terbesar, kita juga orang Indonesia. Oke guys. Kita mau mencukup ordernya. Dan ini kayak lane-nya. Di sana. Logis ya. Oh enggak. Oh enggak. Show me. Where are we going? Kita mau masuk magasin. Tuh, magasin itu mallnya Denmark ya? Iya. Oh ini bagus nih. Itu ada yang fitting baju itu. Pernikahan juga ya. Iya. Kita ikutin Manda jalan. Masuk ke mall. Oke guys. Kita ada di mana? Sailing Rooftop. Sailing Rooftop. Jadi kita bisa melihat keindahan kota Obro. Dari atas. Iya. Sekarang kalian lihat pemandangan wajah kita. Ini bawahnya kaca ya. Tebus langsung kan Wani. Lihat nih. Dia cipu guys. Bagus banget. Iya berani. Rooftop seluas 1400 meter persegi ini dibagi menjadi dua area. Dan di setiap levelnya mampu untuk menampung sekitar 500 pengunjung tiap hari. Mataharinya keluar tuh. Di sini tuh ada several. Tuh ya. Di sebelah sana ada empat untuk baru. Katanya ini nightclubnya kalau malam gini gini. Tapi karena sekarang siang. Tidak ada orang di sini. Tidak ada orang di sini. Tidak ada orang di sini. So. Oke Man. Kita udah kelar jalan-jalan di mana? Obo. Obo. Dan kita mau pulang. Udah dingin banget nih tangannya. Beku cuy. Udah abu-abu banget sekalian. Kita pulang. Kita stasiun. Kita yoring. Dingin Dingin Aku mau nyebrang Dan ini dia, stasiun centralnya Mat Terima kasih telah menonton!